Intro Bismillahirrohmanirrohim Salam jumpa di Bina Generasi Kerawah Pada kesempatan kali ini kita akan mereview Untuk daun singkong Jepang Atau daun papaya Jepang Jadi bentuknya ini seperti daun singkong mustajab Daun singkong papaya Jepang ini Dimanfaatkan daunnya sebagai lalapan Cukup dikukus sebentar Juga bisa diolah sebagai tumis sayur Manfaat daun singkong Jepang ini Banyak sekali untuk kesehatan Manfaat untuk kesehatan usus Dan membunuh bakteri di dalam tubuh Mencegah anemia Mengatasi dari demam berdarah Dan juga mengatasi malaria Memperlancar pencernaan Mengatasi nyeri pada hain Dan banyak pula manfaatnya Untuk kesehatan tubuh Yang penting daun singkong Jepang ini Cukup dikukus Dijadikan sebagai lalapan Atau pulis sayur Mereki kita mematiknya Pucuk dari daun singkong papaya Yang masih muda Nah ini daun singkong papaya Jepang Jadi kita cari yang masih muda Kita nanti kukus Jadikan sebagai lalapan Nah ini pucuknya masih muda Kita kukus Lantas kita bang dengan sambal Atau kita bisa diolah Dengan menjadi sayur Mayur Dengan kuah Ini tampak ada getahnya Berbeda dengan daun singkong mustajab Tidak ada getahnya seperti ini Getahnya putih Kalau singkong mustajab itu Getahnya bening Kita cari kembali Kita petik-petik yang masih muda Untuk dijadikan lalapan Terima kasih telah menonton Oke ini kita sudah dapat Beberapa pucuk dari daun singkong Jepang Kemudian kita kukus ya Kita rebus sampai mendidih Setelah mendidih Kita bersihkan Hasil dari rebusan ini Airnya kita buang Kemudian kita bersihkan kembali Dengan air dingin Mari kita aduk-aduk Lantas kita angkat Kemudian kita bersihkan ya Lantas kita Siram dengan air dingin Kemudian kita peras Sehingga kering Ini hasil dari perasannya Dapat sedikit Tidak apa-apa Yang penting kita sudah merebusnya Daun singkong Jepang Oke Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya